Buya Yahya menjawab Kami akan membacakan pertanyaan selanjutnya dari media sosial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum Maaf Buya, saya Lonawiyah dari Magelang mau bertanya Di masyarakat menyebar permasalahan tentang mencabut ongkos haji untuk umroh Karena alasan terlalu lama Apakah hal semacam itu diperbolehkan Buya? Terima kasih atas jawabannya Buya Mencabut, saya bicara mencabut haji dulu Ada orang sudah mendaftar haji Kemudian alasan karena terlalu lama Mungkin ini, kemudian dia ingin mencabut Kenapa terlalu lama? Kalau lama kenapa? Sekolamaan Kami sampaikan, jangan anda perasaan kabur kepada Allah Mungkin umurnya sudah 60 tahun Daftar haji Setelah daftar haji, dibatalin daftar hajinya Ditarik Ingin umroh Kenapa kau tidak haji? Kayaknya umur saya sudah 63 Dapat giliran 20 tahun lagi 83 Kayaknya tidak sampai Anda suudan berasa kabur kepada Allah Anda daftar haji karena haji adalah Yang utama bagi anda yang mampu nyicil InsyaAllah anda panjang umur Itu Kadang-kadang, aduh Lama banget umur Umur sampai, insyaAllah tidak sampai Anda sudah tidak dosa Kenapa? Sudah ada azam Kalau anda mencabut Hilang azam Makanya berbahaya Kalau mencabut daftar haji Sementara anda tidak memerlukan Kecuali anda berubah menjadi orang fakir Rumah tidak cukup untuk makan dan sebagainya Daftar hajinya ditarik lagi Oke Boleh Karena memang rumah anda fakir Tapi kalau anda tidak ada masalah Kalau anda cabut Berarti anda menghilangkan azam anda Alasannya 20 tahun Kedua adalah suudan kepada Allah Berarti seolah-olah minta mati cepat Malah seharusnya anda khusun 20 tahun tidak ada masalah Kalau panjang umur Alhamdulillah Kalau tidak Ya mau bagaimana lagi Tapi yakin gitu saja Banyak orang umurnya Sampai 95 tahun ada Sampai 100 tahun ada Dan sehat juga ada Jadi kalau haji Harus ada azam tersebut Termasuk di dalamnya adalah umroh Yang sudah niat umroh Jangan dibatalkan Sebisa mungkin Kecuali Kecuali Anda memang memerlukan uang tersebut Untuk suatu yang lebih penting lagi Misalnya untuk kebutuhan makan Dan sebagainya Yang sangat mendesak Nah Kemudian di saat anda mencabut Misalnya haji atau umroh Itu harus ada perhitungannya dong Gini Misalnya anda mendaftarkan umroh Ke sebuah travel Sementara sudah didaftar Apalagi ini kasus Virus ini Corona ini Travel kadang sudah membelikan tiket Semuanya sudah proses Sehingga sudah ada uang yang dikeluarkan Maka sangat tidak adil Kalau tiba-tiba anda menarik Pengen utuh Kalau menarik Ya ditarik sesuai Kalau sudah dikeluarkan Ya tidak bisa ditarik Kenapa? Mungkin sudah dibilanjakan Oleh travel tersebut Kalau anda memaksa Untuk mengambilkan yang utuh Sementara kasus Kasus Virus ini kan bukan Kemauan travel-travel Yang ada saat ini Jadi travel-travel itu Bukan sengaja Menunda begini Karena memang tidak bisa berangkat Karena tidak ada pemberangkatan Maka seharusnya dalam hal ini Anda sebagai orang yang memang Rindu Allah dan Rasulnya Tidak mempersulit juga Kecuali memang betul Misalnya Anda jangan batalkan umrohnya Karena sudah niat umroh Kecuali di rumah anda Ada fakir Dan di saat anda harus mengambil Karena rumah anda tidak mau Karena umroh wajib loh ya Bagi orang yang belum berah umroh Sama dengan haji Wajib Seumur hidup sekali Jadi yang sudah niat umroh Jangan dibatalkan lagi Karena ini sudah niat mulia Azamnya sudah ada Terbebas dari dosa Dengan itu semuanya Kecuali di saat anda Memerlukan uang tersebut Tapi harus anda pertimbangkan Apakah sudah dibelanjakan Untuk proses keberangkatan Kalau sudah anda tidak bisa mengambilnya Karena mereka juga Membelanjakan Misalnya belanja tas Belanja ini Belanja itu Atau mungkin pembiayaan paspor Segala macam Kalau sudah dikeluarkan Tidak bisa lagi Disinilah makna tolong menolong Harus ada Kalau anda ibadah tulus Karena Allah Tapi kalau ibadah anda Mau mencekai orang lain cerita Travelnya jahat Ini sudah tidak akan berhasil Travel pun tidak akan sukses Di akhirat pun tidak akan dapat Kita ingin umroh Tata-tata kita jahat juga Mana Allah Kalau ini maka kami himbo Kepada yang ingin umroh Dimanapun Tingkatkan kesabaran anda saat ini Karena memang tidak dibuka umroh Sementara travel-travel juga Saat ini juga mengalami kerugian Karena karyawannya juga tetap harus di Maka disini perlu kejujuran Dari dua belah biaya Travel yang jujur yang benar Jangan memanfaatkan keadaan ini Lalu Seenaknya Sisi lain Kalau kita sudah mendaftarkan umroh Ingat umroh jangan dicabut Karena sudah niat baik Kecuali kita darurat Karena umroh bagi yang mampu Wajib Haji bagi yang mampu Wajib Sama Jangan dianggap umroh tidak wajib Umroh wajib 6 Kemudian Kalau memang memerlukan Diambil Tapi harus ada perhitungannya Barangkali sudah ada yang dibelanjari Kan tidak bisa kita ambil lagi Dan kita harus menerima itu semuanya Karena kita jangan sampai Dalam urusan ibadah Merugikan orang lain Mana ridho Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bagi yang memang Tiba-tiba jatuh fakir Jatuh miskin Sudah niat haji Sudah mendaftar Lalu seangan memerlukan Ditarik lagi Atau mau umroh Ternyata jatuh semiskin Kemudian memerlukan uang tersebut Maka pahalanya sudah nyampe Tidak usah ragu Dengan catatan Jangan dolem kepada siap Siapapun dolem ke travel Dolem ke ini Sama travel Jangan dolem kepada jamaah Urusan kita dengan Allah Ada Allah ya Hati-hati Semoga Allah mudahkan kita Untuk ziarah haramain Ziarah makah Dan ziarah rasulillah Dan semoga wabah ini Diangkat semuanya Sudah azam haji Semoga dimudahkan haji Dan panjang umur Sampai haji Yang umroh pun juga demikian Travel-travel yang saat ini Juga ngurusi para jamaah umroh Ini juga pelajaran bagi kita Bahasanya Bisa saja Allah Menjadikan kita Kebingungan semacam ini Biar kita semakin dekat Kepada Allah Supaya tidak sombong Kita lalu sewenang-wenang Dengan jamaah Maka ayo Tingkatkan semua travel Tingkatkan pengabdian Menghantarkan umat Nabi Muhammad Ziarah haramain dengan maksimal Dengan cara Semaksimal mungkin Kita melayani mereka Hembaan kami Seperti itu para travel Bukankah travel Menurut anda adalah Anda dirikan travel Travel anda adalah untuk Membantu Membantu yang serius dong Ada pun di balik itu Ada riski Alhamdulillah Tapi jangan digunakan Ini adalah untuk Untuk mencekik Kemudian setelah itu Antara travel harus bersahabat Karena sama-sama Menghantarkan kepada Allah Bukan saling menjatuhkan Saling menghancurkan Ketahui lah Kalau anda yang punya travel Niat menghancurkan travel lain Ketahui lah Anda telah niat jelek Kepada orang yang ingin Menolong hamba Allah Menuju Allah Maka ketahui lah Anda akan nemukan kehancuran Kalau sudah begini Hidup indah Semua baik Travel Dengan travel baik Travel dengan jamaah baik Jamaah dengan travel baik Semua dengan kejujuran Indah Di dunia adalah indah Dan di akhirat Mendapatkan rida Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu alam bisawab Terima kasih telah menonton Selamat menikmati 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 Selamat menikmati